Intro Oke kita kembali lagi dengan Encik Disini Encik Disini akan memberikan Informasi atau sebuah Ini ya Perkembangan penting ya Mengenai Path dan Attendant Kenapa Si Path Pentingnya adalah Fullness Bang Fullness ini buat apa Bang Kalau Path Aku Fullnessnya udah 0 Bang Gak pernah aku isi Emang penting ya Bang Tapi bisa nyerang Masian Bang Nah Pentingnya Fullness disini Kalau di Path itu ya Paling penting kalian Kalau setiap ngasih makan telur Itu dia akan Selalu nambahin Atribute Atau start atribute Yang atas ini Meskipun sedikit Tapi kalau lu setiap hari ngasih Power akan naik Itu pentingnya Makanya orang banyak salah paham Gak mentingin Fullness Itu Path utamanya dia Bener-bener Fullnessnya 0 Padahal itu Path utama Kalau bisa jangan sampai 0 Kalau udah mulai dia lapar Kalian kasih telur Biar Ini ya naik nih Refine atributnya naik Meskipun 1 3 5 10 Kalau Biasa setahuku sih Kalau Path-Path yang Warna Noble Noble atau yang Biru Eh Yang biru sih Namanya dikit Yang ungu itu bisa Nambah 5 Yang kuning itu Nambah 10 Kalau yang biru itu Bisa 1 Sampai 3 Kalau oke bisa 5 Tapi Pentok-mentok biasanya 3 Kalau nggak 1 Itu kalau untuk Path Telurnya warna biru Kalau untuk Telur warna Ungu itu 5 Kalau telur warna Kuning Atau Noble Itu 10 Nambahnya Atributnya Nah itu sangat penting Jadi per 1 kali makan telur Itu 200 Tapi kalau kalian udah full Jangan sampai kasih makan terus Mentok di 90% 90% Oke 90% dari Total fullness Path kalian Jangan kasih Dia makan lagi Dia pasti Menolak Untuk makan Telur tersebut Oke Pentingnya fullness guys Kalau kalian fullnessnya 0 Nggak pernah dikasih makan Power kamu Nggak kena Cuma ngandelin atribut Doang nih Yang ini Yang quality nih Nggak bisa guys Karena ini cuma mentoknya segini Yang bisa di Ini Yang bisa di Adelin adalah ini Refining atribut nih Kalian makan pakai telur Sama ini Kalau bisa nyalain efek-efek Seperti ini guys Ini ada efeknya guys Ini ada credit damage reduction Terus ada rank damage Terus ada Ranked damage Terus ada rank damage juga reduction Terus ada credit damage reduction Jadi sangat penting Untuk naikin powernya ini Gitu Lalu Skill ini kalian buka juga Wajib Jadi disini mau Konten ini ngomong Mengenai Pentingnya fullness Pada Path Gitu Kalau untuk Bang Kalau untuk Attendant Untuk apa bang Ada fullnessnya Fullnessnya Attendant Untuk Nambah XP Saja Saya ulangi Fullnya Fullnessnya Path Attendant Untuk nambah XP Sejauh ini yang aku tau Karena dia nggak ada Refinding atribut Mungkin kalian yang tau Mengenai Attendant Kalian bisa komentar di bawah Tapi kalau menurut gue Yang udah gue coba Kalau kita kasih Makan Misalnya ya Kita kasih makan yang Biru nih Misalnya nih Makan gitu Tuh Cuma nambah XP doang Dia nggak akan nambah CP atau apa Power itu apa Tapi kalau kita Ngasih telur ke ini Telur ke ini Apa ke fullness Ngasih telur ke path Dia akan nambahin Power Atribut juga Atribut path nih Nah dia akan Nambah di ini Gitu guys Oke kalau Gitu kita buktikan dulu ya Kita mau Coba beli Si Raptor dulu kali ya Coba satu lagi guys Kita cek shop Ada 340 ya Kita coba beli Raptor 1 ya Untuk dimakannya Itu Kalau Fungsinya Raptor ini Selain release path Kalian juga bisa Makanin Pertiakannya Si developer Nyediain ini Biar kalian Ini guys Biar kalian nggak Males Kalau lagi nangkep path Kan ada itu Perhari kan beli 5 Raptor Kita beli dulu Raptornya Raptor 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 Satu aja guys ya Biasanya gue sih Timing sendiri Jadi ini biar Untuk konten ya Biar cepat Kita taruh sini aja Ini Kita ambil telurnya doang Nih Kita nggak berharap Tep yang bagus ya Dari ini Intinya dapat telurnya Banyak ya Saya syukur Kita ambil Kondor God hold Sedir Nah Ini langsung aja ya Sebari menunggu telur Ketik itu bertelur Ya guys ya Kita kasih makan Dia Tadi butuh Rp. 800 Bisa kasih makan Dua kali Kayaknya Riffin Oke, kita kasih makan ya Kasih telurnya ini Udah lah Tiga lah Kita taruh disini tiga lah Kalau dia mau makan tiga ya syukur Kalau tidak, tidak mau Coba kita taruh makan tiga disini Oke, kita panggil petnya Karena ini fullnessnya sudah Sebelumnya seharusnya ini dua kali lagi Dua kali, kalau tidak tiga kali Kita tambahin empat deh Kalau dia mau makan, siapa tahu ya syukur Nah, kita tambahin lagi satu dah Biar kalian tahu kalau dia tidak mau makan Kalau sudah mau full Tidak mau keluar telurnya Oh, sama Tidak bisa Lupin Kita tambahin satu dulu ya Newet Butterfly Kita coba Taruh disini Oh, mentok di tiga doang guys Tiga, kita keluarin petnya Fullnessnya 1800 guys ya Mentok cuma tiga ternyata guys Gue juga baru tahu Gue juga baru tahu Untuk keluarnya Nah, dia nambah 200 Nah, dia juga nambah tuh Nah Atributnya wajib nih guys Power juga nambah tuh Nah Tuh, selain nambah SN juga SN kan orang udah beratau nih Nah, tuh Makanin pet nih Pangan telur ini wajib Telur terus pokoknya Pentingnya fullness gitu guys Tiga kali Dia mau kah? Uh, mau Tuh Plus tiga kan Kalau telur biru tuh Antara satu sampai tiga guys Nah, kita kasih satu lagi ya Kasih satu Dia mau atau enggak Coba Tepak Karena ini 2400 nih Gak mungkin mau nih Tuh Dia gak mau Pasti dilihatin doang tuh Ya kan Dia gak mau kan Dia gak mau emang Kita kasihkan ke emergator aja Ini fullnessnya 0 nih Fullness 0 nih orang Gak biasanya nih kan Nah, ini biar kasih Nah Nah, ada tuh Oke Nah, essence udah pada tahu kan Pokoknya makanin terus sampai 100% Terus kalian makasih makan Telur yang sesuai gitu guys Untuk main essence-nya gitu Gue disini untuk menjelaskan fullness doang guys Nah, jangan sampai 0 kayak emergator ini guys Oke Jadi dia nambah nih statenya nih Ini-ininya Powernya juga naik kan Lihat aja yang sebelumnya Kalian balikin Powernya Minkert ini berapa Sekarang powernya berapa Nah, itu guys caranya Oke Pentingnya kalian Ngasih fullness ya Jangan sampai fullnessnya habis Kalau fullnessnya habis Kalau fullnessnya udah mulai berkurang Kalian gak ada telur Kalian bisa beli raptor Kalau lagi males Tapi kalian Kalau lagi gak males Bisa kalian timing sendiri Untuk kumpulin telurnya Untuk persediaan makan telur dia Oke Seperti itu aja-gesa Sampai ketemu di Konten selanjutnya Untuk attendancenya itu Bebas kalian mau ngasih makan atau enggak Untuk nambah fullness Kayaknya cuma nambah XP doang Jadi menurutku Cukup pad aja ya Untuk sementara ini ya Gak tau nanti kalau ada update fitur Untuk sementara ini Kalian bisa ngasih makanan pad aja Penting Untuk tengan telur itu Biar nambah atribut Pokoknya jangan sampai 0 lah ya Kalian harus saat-kalian Kasih telur terus Kalau dia udah mentok 90% Dia gak akan mau makan telur lagi guys Sampai itu aja guys ya Info pentingnya Jangan sampai salah langkah lagi Kalian bisa Melihat ini Konten ini Ya harusnya udah mulai paham Jangan lupa untuk dibantu Komen Like dan share Oke terima kasih banyak Sampai ketemu di konten selanjutnya Sampai ketemu di konten selanjutnya